Intro Kan sudah dijelaskan kemarin Bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo dan Bapak Presiden Itu lebih bicara mengenai industri pertahanan Dimana kita konteksnya kalau kita lihat sekarang geopolitik Kita tidak boleh ketinggalan dalam membangun industri pertahanan kita Bukan berarti kita mau kekerasan Tetapi kan yang terbaik juga kita mempersiapkan defense Jadi pertahanan kita Nah disitulah kenapa kemarin ada rencana Bapak Presiden dan Pak Prabowo akan melihat Pabrik senjata Pabrik peluru mohon maaf yang ada di Turen di Malang Sebagai fasilitas yang terbaru Karena kita memang perlu Dan kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati Bapak Presiden menginginkan adanya Pindat dan PTDI itu pindah ke Subang Ya kawasan industri Subang Supaya terpadu karena lokasi Pindat dan Kertajati itu kan sudah di tengah kota Makanya keesokan harinya di hari Selasa kalau tidak salah Saya membawa Wakil Menteri yang baru Pak Rosan Yang kebetulan membawahi industri pertahanan untuk mulai Bisa memfollow up dan apalagi ada rencana kunjungan juga Bapak Prabowo dan Pak Rosan sendiri kan masih dubes Indonesia buat Amerika sampai bulan Desember ini ada transisi Untuk juga menindaklanjui kerjasama Saya gak tahu detailnya tapi sepertinya pembelian daripada beberapa alat yang dibutuhkan Indonesia Seperti helikopter dan lain-lain Saya tunggu aja detailnya saya bukan ahlinya jadi saya cuma mempersiapkan industrinya saja Tidak Apakah genting gitu terlalu ngobrolin? Genting gak ada Saya rasa gini loh Bapak Presiden itu ya kerja hari Minggu kadang-kadang Sabtu Hari ini beliau terbang ke Bengkulu Kita lagi liburan deh ke Bengkulu Besok ada peresmian tol kalau gak salah Ya saya rasa pertemuan konteks antara Menteri dengan Bapak Presiden Itu hal-hal yang konteksnya biasa saja Karena memang perlu ada percepatan apalagi pemerintahan ini kan tinggal satu tahun lebih Jadi ya tidak ada salahnya Presiden terus mendorong Kalau bisa ada percepatan juga untuk tadi berbagai macam industri gitu Saya Nitya Anissa Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen terpercaya Kompas TV, independen terpercaya